Kita harus siap untuk segala dinamika perubahan acara, segmen acara. Berarti sebagai MC, kalau acara kan sudah disusun panitia tuh, disesuaiin. Mana yang mau di take out, mana yang dipindah ke belakang. Pokoknya pas pejabat hadir, acara ini, ini, ini wajib ada. Kita harus koordinasi. Dan being an MC should be smart, harus cerdas. Jadi begitu dapat info, acara ini geser, acara ini geser. Saran saya, dalam satu lembar Q-card, itu jangan ada tiga segmen acara. Tapi dalam satu lembar Q-card, itu satu segmen acara. So, in case, satu dibuang, Anda enggak cara-cara, tapi Anda tinggal susun urutannya. Segmen acara yang di belakang, dipindah ke depan. Kebayang ya, kebayang ya. Misalnya nih, lembar pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu kan sudah jelas di awal. Lalu MC pembukaan. Ini kalau protokol. Protokol itu, tamu datang menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembukaan. Nah, pembukaan itu saya biasanya bagi dalam beberapa segmen. Yang pertama, kalau mau kasih pantun buat gimmick, boleh. Lalu salam, boleh. Lalu yang terhormat. Lalu kemudian event knowledge. Nah, empat part ini saya akan bagi dalam dua lembar, khusus opening section. Jadi, seandainya nih, ternyata ada bagian yang, oh kayaknya event knowledge-nya dibikin singkat aja. Saya tinggal coret, serp, serp, dari lima kalimat, sisa satu, dua kalimat. VIP list enggak boleh didiskon, karena itu penting. VIP list, paling konfirmasi ke protokol atau panitia yang enggak hadir siapa, kita coret biar enggak takes time. Biar MC-nya juga updated. Terus setelah itu, lembar berikutnya, berarti lembar ketiga, itu adalah segmen acara berikutnya. Sambutan oleh siapa. Lalu lembar berikutnya. Kalau mau coret-coret dan bisa teliti, bagus. Tapi kalau ada tipe yang menyiapkan skrip, better per segmen, per skrip. Kebayang ya. Jadi, misalnya lembar ketiga adalah laporan ketua panitia. Lalu Anda ada narasinya tuh. Mengelali acara pada hari ini, kami mengundang yang terhormat Bapak ini selaku ketua panitia. Itu skrip. Tapi kalau udah hafal, cukup rundown, satu, dua, tiga, aman. Karena kan masing-masing dari kita kan style MC-nya beda, cara nyatet skrip-nya beda. Ada yang talking points, ada yang narasi. Kalau narasi panjang, saya sarankan satu slide, satu segmen acara. Begitu take out, gak jadi ada acara MOU signing atau fakta integritas. Karena ternyata ada ini, itu, ini, itu. Gak jadi ada acara launching seragam baru. Karena seragamnya belum siap, masih dijahit sama penjahitnya. Misal, tinggal take out aja. Anda gak bingung coret-coret, ini tadi pindah kemana? Ini dipindah kemana? Acara ini geser kemana? Gak bingung. 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 Terima kasih.